Intro Kelompok Yaman Houthi telah merekrut anggota baru untuk membantu serangan di Laut Merah Tak main-main, mereka merekrut personil baru mencapai 200 ribu prajurit Dikutip dari Tribun News, juru bicara Houthi mengatakan hal itu dilakukan sebagai tanda solidaritas terhadap Gaza dan Hamas Tak hanya merekrut 200 ribu prajurit, Houthi juga melatih pasukan tersebut untuk melakukan serangan di Laut Merah Rekrut anggota baru ini dilakukan Houthi secara lendengan misi mereka untuk menekan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu agar menarik pasukan dan menghentikan serangan di Gaza Selain memperkuat pertahanan di kawasan Laut Merah, pasukan baru Houthi juga dikabarkan Agar ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib Dimana di provinsi itu kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan minyak Terlebih, Provinsi Marib saat ini masih belum dikuasai sepenuhnya oleh Houthi Menurut catatan penelitian dari Pusat Studi Strategis Sana'a Abdul Ghani Al-Iryani Rekrutmen pertama kali dilakukan pejuang Houthi pas ke Amerika dan para sekutunya melancarkan serangan udara Sejak saat itu, Houthi aktif menambahkan basis pasukannya hingga mencapai 37 ribu pejuang Kemudian pada 12 Februari 2024 kemarin, Houthi kembali merekrut pejuang baru sekitar 150 ribu orang Mereka ditugaskan untuk menghancurkan ekonomi Israel serta pendukung utamanya Amerika Serikat Lewat serangan urudal yang menargetkan kapal dagang di Laut Merah Sejak Houthi aktif melakukan serangan yang menargetkan kapal dagang asal Israel Negara Zionis ini merugi 3 miliar dolar Amerika Serikat akibat terputusnya Jalur Laut Merah dan Laut Arab Biaya impor barang yang harus ditanggung Zionis melonjak naik hingga keuntungan terpangkas sebanyak 85% Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia